eh sebentar hei halo mohon maaf pada ngobrol berdua orang mau berdiri ngapain sebenernya duduk hei suntik kerja kenapa sih bun? takut kebakar capek ya? ada cerita yang perlu kami cerita nasi darian luar biasa terima kasih banyak ya sudah hadir di pagi-pagi ambian ini dia ya yang selalu dinantikan ingatkan di sana di kota santri bun sudah sangat tebal kali bun gak boleh digangkan bun bun kalau silahkan duduk buat nasi daria juga eh bunda jangan dipegang-pegang dipegang-pegang sama bunda silahkan buat nasi daria ini dari semarang nih semata ambiar ya buka foto di belakang anak bunda anak bunda mana bunda jadi nasi daria ini memang dari semarang dari dulu selalu hadir ya kan sampai dengan sekarang udah kali ketiga di pagi-pagi ambiar juga ya kami semua disini mengucapkan terima kasih banyak ibu-ibu sini 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 kita geser ibu silahkan boleh duduk bu kasihan banget jauh-jauh dari semarang masih berdiri silahkan ibu bilang kalau berdiri tau gitu kan kita juga pindah sih ibu-ibu sayang sih ini kayaknya cukup di satu ini silahkan nasi daria tuh total sebenarnya ada berapa orang sih anggotanya ini ke bunda ada 12 oh paket lengkapnya 12 orang ya berdiri tuh dari tahun berapa sebenarnya nasi daria bisa terbentuk itu 1975 Hah wow 1975 ya Oh lumayan lama ya dari zaman dulu siapa yang pertama kali bergabung di nasi daria tuh yang pentolan awalnya siapa ibu siapa namanya rin jama'in ibu siapa bu rin jama'in gimana ngomongnya bu jema'in dulu di tahun 75 berapa orang bu anggotanya 9 9 orang sekarang 12 sekarang 12 karena ada generasi yang masuk dulu kan biola 1 musik 11 sekarang biolanya ada dua atau tiga gitu melodi ada kitar ada ada apa itu mandolin komplet sekarang musiknya ini generasi kebanyakan formulir enggak bu ketika mencari ini musisi enggak kita memang audisi juga sampai sekarang pun kita terus mencari Oh ini muda korla mau ikut audisi juga soalnya tuh Bunda korla bisa mengikir alat musik alat musik apa aku menggini aja tapi nanya ini semuanya mendadilu perempuan terus ya perempuan dari kecil nggak ada laki-lakinya nggak mau deh kenapa khusus masa nggak takut masa laki-laki perempuannya sembilan kok laki-laki satu apa nggak tak jadi memang-memang khusus perempuan khusus perempuan ya memang konsep awalnya begitu sudah generasi keberapa tadi ditanya sekarang empat generasi keempat yang paling junior yang paling muda yang mana nih ini sebenarnya ada juga yang junior lagi tapi lagi nggak ikut karena aku berhalangan Oh lagi usia bisa main musik dan juga nyanyi sambil belajar Mbak ini siapa namanya saya Nazla Mbak Nazla Mbak Nazla sudah udah punya pasangan belum sudah udah punya cantik ya Mbak Nazla ya Masya Allah Mbak Nazla mohon maaf umur itu Kak itu juga cantik yang mana itu Kak Melisa Oh Melisa bukan bukan Melisa apa-apa apa lagi itu lebih cantik tuh kalau itu nggak bisa diragukan lagi tapi paling muda Nazla yang ada di bawah kamu lagi dia umur berapa 21 Oh 21 tahun 20-19 tahun eh kita tanya aja langsung yang paling muda umur berapa aku 13 tahun Nasi Daria ini tapi luar biasa dari tahun 75 cuman kita juga mau kasih lihat yang satu ini ada satu fakta dari Nasi Daria yang kita temukan nanti boleh diklarifikasi boleh ditanggapi juga artikelnya ya Aneh Bin Ajaib lagu Nasi Daria era 90 ini tepat jadi gambaran kehidupan Sekar jadi ibaratnya tuh semacam bisa memproyeks memproyeksikan masa depan itu lirik lagunya yang kira-kira tepat tuh dari era 90-an tuh apa tuh yang bisa diproyeksikan kok sama nih lirik lagunya dengan sama zaman sekarang gitu itu diantaranya ada lagu yang judulnya tahun 2000 itu diciptakan dari tahun 85 dan itu memang sudah terbayang untuk dalam tahun 2000 akan terjadi seperti apa seperti apa gimana tubuh tahun 2000 itu banyak bekerja dengan mesin bahkan tidur pun ditemani dengan mesin makan dilayani dengan mesin selain lagu itu yang tahun 2000 judulnya tahun 2000 judulnya apalagi yang dirasa benar-benar mirip gitu yang bisa memproyeksikan masa depan dianggap kayak Oh iya nih sudah pernah tercatat dalam lirik lagu kita sepertinya jangan jual ginjal apa jangan jual ginjal jangan jual ginjal yang satu itu operasi jangan jual ginjal itu pernah jadi lirik lagunya nasi dari ya Oh iya jadi ceritanya liriknya gimana boleh dinyanyiin nggak ya jangan jual ginjal tuh liriknya seperti apa coba boleh silahkan ya boleh pakai mic ada ya makanya silahkan makin belakang boleh diambil kurang lebih seperti apa jangan jual ginjal kita pengen denger nih baru kali ini kita denger lirik lagu jangan jual ginjal boleh tanpa bekerja hidupku susah ku ingin kaya dan hidup mewah banyak hartaku banyak uangku semua yang ku inginkan terpenuhi Oh apa usaha aku apa dayaku jangan jual ginjal belum nyaman disitu ya itu daerah friend-nya Oh belum nyaman masih panjang masih panjang gimana kita coba ya kata-kata jangan jual ginjal aja anggota badan kurnia Tuhan jangan kau jual jangan gadaikan kejawi raswasta hidup sederhana niscaya hidupmu kan tenang bahagia Oh takkan ku jual organ tubuhku anggota badan kurnia Tuhan jangan jual ginjal iya waktu ibunya ini nih kebakar hahaha aku serasa kesindir gitu ya lucinda luna kayak kesindir gitu ya iya kayak kesindir aku serasa tapi kita mau kasih liat ya buat sobat ambian ini juga salah satu lagu yang mungkin dari nasi Daria dianggap bisa memproyeksikan masa depan iya itu penciptanya tuh siapa sih kok kayaknya bisa menggambarkan masa depan gitu penciptanya Bapak Kiai Haji Buhari Mas Ruri Kiai Haji beliau salah satu ulama di Jawa Tengah oh salah satu ulama di Jawa Tengah yang sekarang sudah Almarhum ah baik ya jadi memang bisa menggambarkan seperti apa masa depan gitu ya sampai sekarang nasi Daria punya berapa album sih 36 36 wow 36 gimana caranya biar bisa tetap konsisten Bu ya kita ngikutin zaman sekarang dan sekarang tuh bikin-bikin konten terus sih bikin konten terus ya coba nasi Daria yang berdiri dari 1975 apa harapan untuk industri musik Indonesia harapan musik Indonesia mudah-mudahan kita terus berkembang maju pesat dengan keadaan zaman Insya Allah nasi Daria juga mengikutinya seperti itu Insya Allah jadi bisa menempatkan diri dimanapun waktu dan zamannya ya bisa beradaptasi ya berusaha 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 yang penting cuma satu jangan jual organ tubuhnya ya itu gak boleh loh itu dilarang ya sudah dikasih kok malah dijual organ tubuh itu paling tidak boleh dilarang semataan biar apapun gak berkah nanti hasilnya bener ya harus diusahakan terlebih dahulu jangan sembarang dibuang segala macem dijual waduh amit-amit ya tapi kalau ngomongin soal berkah nah kita juga mau bagi-bagi berkah buat sobat ambiar yang selalu menantikan kita di bulan puasa di ambiar berbagi berkah let's go oke hari ini buat quiznya kita adakan di instagram kita di instagramnya at pagi-pagi ambiar trans tv corp sekali lagi at pagi-pagi ambiar trans tv corp kita kasih pertanyaannya disana jadi silahkan di jawab juga di instagram kita betul ya nanti kita akan umumkan juga di instagram kita ya waktunya udah gak ada jadi kalian jawabnya cukup di instagram aja betul tapi pada hashtagnya ambiar berbagi berkah oke itu dia jadi buat sobat ambiar sekali lagi at pagi-pagi ambiar trans tv corp dan pertanyaannya ini seputar tayangan hari ini coba bunda korla silahkan bunda bunda kasih pertanyaannya buat sobat ambiar siap ya silahkan bunda baca pertanyaannya kasih tau buat sobat ambiar apa pertanyaannya di mana di negara mana bunda korla bekerja ya di negara mana bunda korla bekerja apakah A A India B Jerman sekali lagi di mana bunda korla jawabnya di instagram ya kerjanya di negara mana apakah A India atau B di Jerman oke dijawab di instagram kita at pagi-pagi ambiar trans tv corp nanti akan kita umumkan juga pemenangnya disana lanjut tetap di pagi-pagi ambiar ya 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 ya